dan kemudian juga rekan-rekan aktivis dan pemerhati konservasi yang hari ini sudah stay tuned di Zoom maupun di Youtube. Kemudian harapannya webinar ini dapat menghasilkan sebuah strategi lintas sektoral dari aspek kesehatan satuannya, dari aspek kesehatan ternaknya, kesehatan masyarakat, dan juga terkait dengan konservasi satwa liar yang ada di Indonesia. Tentu saja harus disesuaikan dengan situasi, kondisi, maupun landscape yang ada di Indonesia. Tanpa berpanjang lebar, saya juga sudah tidak sabar lagi untuk mendengarkan topik-topik ini, karena memang ini suatu hal yang sangat terkait dengan kegiatan-kegiatan konservasi yang dilaksanakan oleh Forum Harimau kita. Dan saya ucapkan selamat mengikuti webinar, dan kami harapkan semuanya sangat aktif berpartisipasi dalam webinar pagi hari ini. Terima kasih dan Assalamualaikum Wr. Wb. Waalaikumsalam Wr. Wb. Terima kasih Dr. Holis atas sambutannya. Saya terima kasih. Mudah-mudahan hari ini kita dapat berdiskusi secara antusias demi mendapatkan strategi penanggulangan ASF yang sesuai untuk konteks di Indonesia. Berikutnya, saya mengundang Bapak Dr. Hewan Huda Darusman dari Asli Kewan untuk menyampaikan sambutannya. Silakan, Dr. Huda. Selamat pagi, salam sejahtera, good morning everyone. Sangat-sangat berbahagia sekali dapat hadir ke tengah-tengah Bapak Ibu semua. Kami mewakili asosiasi, jadi asosiasi Dr. Hewan Satwa Liar Akuatik ini, salah satu pengurus kehormatannya adalah Dr. Hewan Ahmad Faisal. Jadi, kami saat bermula, Dr. Munawar, kita lagi ngobrol, habis halal-bih halal, bikin acara apa yang memang menjadi concern, sepertinya lintas sektoral gitu, Dr. Faisal ya, yang bisa merangkul banyak stakeholder, banyak pihak gitu ya. Nah, ini topik ASF ini, quote-unquote, seemingly tidak terlalu lagi muncul di permukaan. Tapi kenapa juga kita sebut sebagai invisible threats, karena itu mengancam plasma nusfah dari babi liar, dan juga hewan yang terkait dengan babi liar tersebut ya. Tentunya dalam hal ini relevasinya dengan FHK ya, predator harimau Sumatera dan harimau yang lainnya, predator lainnya. Nah, kami dari asosiasi ya, insya Allah sangat mendukung dan ingin sekali terlibat dalam berbagai kegiatan, terutama untuk mendukung aspek medik konservasi dari satwa liar ya. Dalam hal ini juga spillover, penyakit tidak hanya between, tidak hanya cross spesies hewan manusia, tapi justru antar spesies ke spesies yang lain. Ini yang memang kita harus lebih banyak adakan diskusi. Mungkin tidak terlalu interested kalau tidak menelan korban manusia sepertinya ya, tetapi bagaimana bisa punahnya plasma nusfah Indonesia, itu juga bagian daripada Sustainable Development Goals Biodiversity. Jadi, kita dari asosiasi sangat berbahagia bisa terlibat dalam hal ini dan ucapan terima kasih kepada seluruh stakeholders, kepada teman-teman di FHK, FAO, dan juga lead-nya kita ini dari KLHK ya, Dr. Deddy, Kang Iwan, dan juga Ibu Direktur Pak Indra, serta juga lead di bidang penanganan penyakit, Keswan, Ibu Dr. Nunung sebagai Direktur. Mudah-mudahan kita semua dapat mengambil ilmu sebanyak-banyaknya, dan kita juga dapat melakukan networking dengan diskusi yang aktif. Dia sudah pasrah, Kak. Wah, ada yang pasrah tuh ya. Jadi, kita juga menyampaikan tentunya, mohon maaf jika ada kekurangan, terutama dari kami, yang mudah-mudahan dapat tersangka dengan baik, dan kita dapat menghasilkan pointers-pointers yang lebih produktif, dan juga konstruktif ke depannya. Satu Nuhun, semuanya terima kasih, saya cukupkan di sini, bila itu afiq wa hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Dr. Huda atas sambutannya, yang mudah-mudahan kita bisa sangat produktif hari ini, dan mendapatkan hasil bagaimana yang diharapkan ya, dok. Baik, Bapak-Ibu, mungkin tidak berlama-lama lagi, selanjutnya saya akan mengundang moderator kita, Bapak Dr. Hewan Ahmad Faisal Emret. Sebelumnya saya perkenalkan sedikit profil beliau. Dr. Hewan Ahmad Faisal ini adalah penelitian program di WCS Indonesia, yang bergerak di bidang wildlife detection dog, atau anjing pelacak sepul liar. Selain itu, beliau juga memegang teran di forum harimau kita sebagai ketua, dan juga berteran sebagai salah satu pengurus di asli kewan. Dr. Faisal, apakah sudah siap? Ya, Mbak Zia, suara saya terdengar jelas nggak? Terdengar jelas, dok. Silahkan saya serahkan langsung ya. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Sejahtera, Salam Pancasila, Salam Lestari untuk kita semua. Banyak, banyak salam ya. Oke, Selamat pagi, Bapak, Ibu semuanya, seluruh, terutama untuk seluruh panelis, kepada para speaker juga, lalu ada tamu-tamu undangan, terutama dari Kementerian Pertanian, lalu dari Kementerian Nikon Hidup dan Kehutanan, Selamat datang juga. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faisal, selamat datang juga kepada seluruh peserta webinar ini. Ijinkan saya mungkin yang akan membantu ya untuk memoderasi acara kita nanti ke depannya dalam webinar Invisible Threats 2 ini. Harapannya sih, nggak ada lagi nanti yang ketiga, keempat, kelima, ke enam, ke tujuh ya. Mudah-mudahan nanti semuanya ini bisa kita tangani dengan baik. Baik, Bapak, Ibu semuanya, saya tidak akan berpanjang lebar. Kita hari ini sesuai dengan agenda ya, kita memiliki dua narasumber. Nanti saya akan berbicara lebih pelan dan ramah ya, sesuai dengan instruksi dari interpreter juga kemarin, supaya bisa diinterpretasikan dengan lebih baik. Yang pertama nanti kita akan ada dokter hewan Asfirman MP dari Balai Veteriner Medan. Lalu yang kedua adalah dari FAO, Regional Asia Pacific ya. dari ada Ibu Yuni. Mungkin saya akan langsung ke narasumber yang pertama. Kita di sini ada dokter hewan Asfirman MP. Beliau terima kasih dokter hewan Asfirman, sudah menyebiakan waktunya dok, untuk hadir di webinar ini dan memberikan sedikit insight kepada kita semua. Mungkin saya akan sedikit membacakan sedikit resume ya, dari dokter Asfirman. Beliau adalah Kepala Balai Veteriner Medan. Beliau... Mungkin bisa tolong bantu di mute dulu. Atau saya bisa ya? Ya, dokter Asfirman adalah sesuai dengan titelnya ya. Beliau adalah dokter hewan, lulus dari Institut Pertanian Bogor tahun 90. Lalu beliau meneruskan kembali pendidikan magisternya, yaitu magister peternakan ya, di Universitas Andalas pada tahun 2015. Ini memang dari awal sudah bekerja di Kementerian Pertanian di Balai Veterinernya, diawali sebagai CPNS ya, di Balai Penyidikan Penyakit Hewan Nelai Dua Bukit Tinggi tahun 1994. Lalu di tahun 1997, beliau menjabat sebagai Kepala Seksi Penyakit Bakteriologi di Balai Penyidikan dan Pengujian Veteriner Bukit Tinggi. Lalu pada tahun 2010, menjabat sebagai Kepala Balai Veteriner Bukit Tinggi. Lalu di tahun 2017, sebagai Kepala Balai Veteriner Banjarbaru. Lalu di tahun 2021 sampai sekarang, dokter Hewan Asfirman menjabat sebagai Kepala Balai Veteriner Medan. Nanti dokter Asfirman akan mungkin akan berbagi informasi ya, dan juga insight mungkin terkait penanganan ASF di spesifiknya sih di Sumatera Utara ya. Karena yang kita tahu juga, tadi juga sudah ada informasi dari dokter Hewan Kolis juga, dan juga dari dokter Buda, bahwa di Indonesia ini, mulai merebaknya ASF ini, atau dikonfirmasi adanya ASF ini bermula di Sumatera Utara. Baik, dokter Asfirman. Apakah sudah siap? Silahkan dok. Waktunya mungkin 20 menit dok, saya mohon izin nanti kalau misalnya waktunya sudah mau habis, saya bantu mengingatkan dok, dan mohon bantuannya juga untuk menjaga tempo presentasinya, dan juga penyampaiannya, sehingga para interpreter kita bisa mentranslasi atau meninterpretasi bahasanya secara baik kepada seluruh peserta, dan juga tamu undangan. Terima kasih dokter Asfirman. Waktu dan tempat silahkan dok. Terima kasih dokter Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama sekali kami mendapat kehormatan untuk dapat diundang dalam forum ini. Yang forum ini baru pertama kali juga kami bisa hadir di bidang satwa liar. Selanjutnya yang terhormat, dalam acara ini, Ibu Direktur Ketan Penewan, Kementerian Petanian, kemudian Ibu Direktur Konservasi dari KLHK, Ketera Hewan Indra Eksplotasia. Ya, mohon maaf kalau ada salah ya. Kemudian, narasumber dari FAO, Regional Asia Pasifik, Dr. Yuni ya. Lanjutnya, dari penelenggara, baik dari forum Arimau, kita, dan juga dari asli Kewan, dan para peserta yang hadir pada pertemuan ini. Ilimkan kami, serang matahari ini. Sudah bisa terlihat, Bapak Ibu? Sudah, Pak. Baik, kami dapat ramana dari Panitia, bahwa materi yang disampaikan pada sempatan ini adalah deteksi penanganan dan keamanan layak terkait ASF pada babi. Jadi, ini terus terang, tidak, mungkin tidak semua kompatibel dengan judulnya, tapi intinya kami kesehatan memberikan informasi tentang penyakit ASF, khususnya yang berada di penanganan ASF di bidang kesehatan hewan, di Kementerian Pertanian, khususnya lagi di Sumatera Utara. Ini untuk mengantar umum saja bahwa ASF ini memang penyakit yang sangat kontagius, kemudian mortalitas yang tinggi, kekak terhadap tenak babi, termasuk babi liar, labi hutan, kemudian membuat masyarakat kita panik ketika kasus ini terjadi Sumatera Utara pertama kali dan itu tidak tahu bagaimana cara penanganan penyakit ini dengan baik sehingga banyak membawa korban kematian ternak babi pada itu. sedikit kami gambarkan mengenai sejarah kasus ASF Indonesia nanti mungkin dari FAO mungkin kita menambahkan lagi merasumber berikutnya. Intinya Indonesia itu sudah dapat diliran yang agak kebelakang. Pada tahun yang sama atau pada tahun 2018 sampai 2019 itu memang beruntun kelihatannya kasus ASF ini melanda Asia Tenggara khususnya termasuk Indonesia itu ditetapkan wabah oleh Menteri Petanian pada bulan Desember. Sebenarnya mungkin kalau kejadiannya sudah ditemukan sejak bulan September. Sedikit kami gambarkan juga perkembangan kasus ASF yang ada dari pertama kali di Indonesia yang terjadi di Sumatera Utara yang melanda 16 kabupaten waktu itu yang menjadi SK wabah Bapak Menteri Pertanian dan kematian cukup banyak kalau kita lihat ini dalam waktu singkat sampai pada perode berikutnya terus terjadi kematian setelah penetapan wabah itu. Di sini ada 16 kabupaten yang kami gambarkan semua terkonfirmasi positif terhadap sampel-sampel yang kita peroleh. kemudian yang terakhir ini perkembangan tahun 2021 sudah jarang boleh dikatakan tidak lagi ditemukan antigen positif baik kemudian PTR maupun deteksi melalui serologis yang kita lihat yang di tengah ini yang warna kuning itu menggambarkan hasil yang positif kemudian hanya di 2 atau 3 tempat ini di kebutuhan yang terbing tinggi dan depan urutara masih ditemukan ada yang kalau yang depan urutara ini ini di serologisnya ditemukan 2 seropositif artinya di kita tidak ada vaksinasi berarti ini ada virus bersikulasi di tempat kita pengambilan sampel sedangkan di terbing tinggi itu dengan penggian antigen malah PCR dari 36 sampel yang kita peroleh ditemukan 36 positif jadi ini cukup tinggi jadi sementara tempat lain itu tidak ditemukan lagi kasus walaupun sampel cukup banyak artinya di atas sampel yang memungkinkan mengurahkan perwakilan dari sampel yang kita ambil jadi disini kami lihat tahun 2021 ini kejadian tahun ini terjadi penurunan kasus ini memang babinya juga jauh berkurang kami tidak menggambarkan disini kalau dari data kami dari 1,2 juta ekor babi di Sumatera Utara di dalam laporan dinas peternakan itu tinggal sekitar 200 ribu saja artinya 1 juta ekor sudah tidak ada lagi di kandang peternak mungkin ada yang mati karena ASF juga mungkin ada yang dipotong dan selanjutnya mungkin yang dijual intinya di dalam fam tidak ditemukan lagi babi yang banyak seperti dulu ini sedikit tentang gambaran matian waktu itu memang yang menonjol adalah kematian mendadak dan banyak mati citaligus hanya dalam beberapa hari saja sudah satu kandang bisa habis itu kemudian gambar bodi yang menciri waktu itu adalah seperti ini jadi limpa yang membengkak juga di bagian rongga perut atau abdomen temukan pengumpulan darah jadi hemoralis di beberapa tempat organ tubuh ini masalahnya sekarang virus AS tahan terhadap berbagai macam lingkungan ataupun perlakuan ini juga bersumber data-data internasional juga jadi baik pengasapan pengasinan dan pengeringan itu dia tetap masih hidup juga di data hantu di produk-produk yang mengandung daging babi ini ada yang sampai seribu hari berarti hampir satu tahun lebih tiga tahun berarti jadi disini inilah problemnya penyakit ASF ini ketahanan virusnya luar biasa sementara vaksin tidak ada dan dia cepat sekali penularannya itu yang membuat matrakat tidak bisa apa namanya punya cara untuk bisa bergerak lebih membuat apa ya bertahan dalam peternakannya ini kita lihat dari yang lain kemudian di karkas juga masih bisa bertahan walaupun itu sudah di melalui pelayuan tapi bisa diaktifkan pada suhu 90 derajat dengan lama lebih kurang satu jam ini yang kami ditampaikan dalam konteks teman hari ini bahwa sulit sekali melakukan deteksi dini kejadian ASF pada babi hutan karena babi itu ada di hutan sementara mungkin yang namanya petugas yang terkait dengan kesehatan hewan itu banyak di daerah yang ada pemukiman di tempat kota ataupun di desa sementara di hutan itu yang datang ke hutan hanya pemburu babi atau yang matrakat biasa di hutan nah disinilah kita mengetahui ketika ada matrakat melaporkan bahwa ada babi mati itu lebih dari biasanya baru disitu kita tahu bahwa ada kejadian kematian babi mungkin karena ASF nah disitulah perlu pengambilan sampel itu pun mengambil sampel sering terlambat kadang-kadang babinya itu sudah membusuk sudah mengering kadang-kadang yang masih tersisa jadi juga tidak ada petugas yang mengambil yang tahu yang ada di daerah itu nah ini kadang-kadang informasi itu hilang jadinya daerah itu tidak ter tidak diketahui apakah kematian babi itu secara albatrium bisa diteteksi dengan penujian ASF albatrium tapi lain halnya yang ada di taman konservasi dan kami sempat menerima informasi di Lampung EY Kambas memang ada kejadian babi mati banyak dan ada petugas konservasi yang mengambil sampelan bisa di Lampung itu hasilnya positif HR ASF jadi ini problem kita sekarang adalah di tempat-tempat di hutan itu tidak diketahui secara persis bagaimana walaupun kami di Sumatera Utara sampai saat ini kami belum melaporkan adanya belum ada laporan yang kami terima terhadap adanya kematian babi liar yang belum juga ada yang mengirim sampel ke Befet Medan untuk kevisa kepada penyakit ASF tapi di Provinsi Lampung sudah melakukan kemudian di Kalimantan Tara dan Kalimantan Barat sudah konfirmasi positif jadi organ yang mereka ini macam-macam sampai tulang dan kalau organ lebih bagus tulang ini adalah salah satunya harapan terakhir karena dia masih lama untuk rusak ada problem lagi yang nanti akan muncul di belakang hari bahwa terjadi siklus silvatik jadi ini ada hewan caplak ini menitip babi terus nanti menitip babi yang dipelihara matrakat domestik yang dimestikasi kemudian nanti dibuang lagi ke belakang rumahnya atau lempar ke hutan pinggir-pinggir rumahnya dimakan lagi babi itulah nanti yang akan jadi masalah kita bersama nah ini ada beberapa upaya untuk yang dilakukan pemerintah terkait bagaimana kalau terjadi dugaan ASF kami akhirnya melaporkan kepada petegas dinas kemudian tidak menjual babi yang babi sakit dan seterusnya yang mati di kubur menerang sakit kandang kalau sudah kosong selama dua bulan tidak boleh disi sama sekali demikian juga tadi untuk lalu lintas orang barang dan hewan ini harus mendapat pelakuan khusus untuk daerah-daerah yang akan memasukkan babi kembali ke daerah tersebut untuk memelihara ternak babi berikutnya tapi sampai saat ini belum ada secara umum matrakan kembali untuk melakukan restocking istilahnya pertama babi itu sumbernya juga terbatas satu-satunya harapan hanya di Kalimantan Barat yang masih banyak sementara di Sumatera boleh dikatakan sudah sangat kecil populasinya juga tersebut menyangkut ke tadi ASF tentang pengolahan pakan yang harus kita hindari bagaimana terjadi kemarahan daripada pakan yang terakhir yang terakhir adalah tentang alur komunikasi kalau disini memang peternak tapi kalau kita di konservasi petugas konservasi nanti yang melaporkan dan seterusnya akan sampai ke laboratorium untuk mendiat NOSA nanti adanya kasus sampel sampel yang dikirim kemudian apa yang dilakukan untuk tahap investigasi ya di penumpukan data kemudian melakukan sampel kemudian laboratorium dan seterusnya dianalisis katanya inilah yang di bagian hewan liar ini sangat terbatas kita dapat informasi mengenai hewan-hewan yang dimana hewan babi itu terpapar tadi kami sampaikan informasi sangat terbatas kemudian yang ini adalah upaya untuk tidak mencemara lingkungan harus dikuburkan dengan baik ada yang harus dibakar dan kalau tidak kuat bakar dikuburkan mungkin bagian terakhir dari slide kami ini yang terpenting ancaman SF terhadap keberlangsung hidup satwa liar atau harimau di sini ini perlu mendapat perhatian bersama nanti diskusi apa yang bisa kita lakukan di depan permasalahan di sini adalah babi itu terinfeksi oleh ASF kemudian harimau mungkin sama ini belum pernah laporkan tapi ini mengancam pada sumber sumber pangan harimau atau satwa liar pada umumnya yang memakan kenikora nah ini ujung-ujungnya ketika ekosistem mereka terganggu nah nanti larinya ke pemukiman manusia ini yang dikhawatirkan yang merah merah inilah yang kita khawatirkan ini yang perlu kita diskusikan bagaimana kesediaan pakan atau pangan karnivora ini khususnya harimau tidak terganggu tidak sampai tidak makan gitu karena kematian ASF babi hutan yang terinfeksi ASF dan ASF sampai sekarang belum ada vaksinnya penanganan ASF di lingkungan hutan memang akan sulit sekali mereka bisa bersikulasi disitu mungkin itu pelaparan kami mohon maaf mungkin kurang dari sempurna nanti diskusi kita bisa lebih bahas terima kasih kemurusudahi Assalamualaikum Warahmatullahi Terima kasih Dr. Hewan Asfirman sangat menarik ya tadi saya sudah catat poin-poin pentingnya terutama terkait outbreak yang pertama kali terjadi terutama untuk outbreak yang pertama kali dikonfirmasi adanya dari Sumatera Utara ya Pak dan ini mungkin yang akan banyak sekali nanti pertanyaan yang sangat menarik menarik terkait hal ini terutama dari sisi populasi babi babi liar untuk para peserta webinar silakan jika ada yang ingin ditanyakan jika ada pertanyaan silakan menggunakan tab Q&A jadi silakan nanti ditulis di Q&A nanti 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 akan dijawab langsung oleh narasumber kita atau nanti ketika apa jika memang waktunya sangat sempit sekali nanti bisa langsung dijawab di tab Q&A terima kasih dokter Asfirman baik sekarang kita akan menuju ke pembicara kedua kita disini ada Uni there you are Uni Bapak Ibu semua disini setelah hadir Uni I will try to introduce you in English so Uni apparently has a very long curriculum and a very extensive resume very impressive I'm going to try to highlight a few key points here ladies and gentlemen Uni is the regional project coordinator for emergency center for transboundary animal diseases or ACTAT with the FAO food and agriculture organization of the United Nations in the regional office for Asia and the Pacific or what we know here Indonesia as FAO RAP Uni is a doctor of veterinary medicine she graduated from Choonnam National University for her undergrad and master's degree in veterinary public health and she took her doctorate degree in University of Bristol in the Faculty of Medical and Veterinary Science UK professional experience very impressive regional project coordinator from March 2020 and then the regional one health advisor as well for the control of AID the emerging infectious diseases from 2018 to 2020 and she's a very accomplished scientist as well especially with the veterinary epidemiology division and she has several patents registered to her name so lots of accomplishment and publication as well from uni but unfortunately I cannot read it one by one uni apologies otherwise I might have to take your presentation time uni please the time and stage is yours you have 25 minutes for your presentation please talk slowly that's well that's the message from the interpreter so to ensure they can translate all your presentation smoothly to all to all participants and to ensure that we can digest all the information that you can provide us uni time and place is yours thanks a lot Faisal salam pagi nice to have been here and thank you so much for the organizer to giving FAO the opportunity to share some of our experience as well as some lessons learned for the past 2-3 years on ASF so today mainly I will talk about what we learned so far so well in brief on ASF very brief key points about African swine fever African swine fever is not easy to differentiate from other swine diseases and the virus is very stable and resistant so it survives in the environment for a long time so we need more caution on that side and unfortunately there is no effective treatment or vaccine but it doesn't cause disease to humans so we don't need to concern about food safety however this disease is having very huge impact on livelihood and also the food security african swine fever is a disease of domestic and wild pigs of all genders and ages even the name is still appears as african but the disease is not an african disease anymore because it already has spread to Europe since 2007 and also it came to our region in 2018 and more recently outbreak happened in Dominican Republic in the Americas but still treatment or vaccine is not available so biosecurity is the key to tackle this disease from the wild pig section we didn't have much data on it unfortunately however in European countries they continuously reporting wild war cases and also in the Russian territory of this far east end and also South Korea is continuously reporting in our region starting from August 2018 in total of 15 countries officially reported ASF and also FAO is updating ASF situation every two weeks and we are posting that newsletter on our website so if you are interested to know about the current situation please visit our website and check the news every two weeks more recently before the focus was more on the domestic pig and domestic pig palms however recently concern is also growing for health pigs affected by ASF because like Indonesia some native indigenous pigs species also affected by ASF and that also affects native community especially in Borneo Islands continuously while cases are reported in South Korea also recently also in Hong Kong that's why this link to the concern of spreading the disease into domestic pig funds our region actually we are in a worst situation because our region is producing more than 60% of global pig population however most of them are in lower biosecurity system here I mentioned 40% in lower biosecurity system but it's by population if we count as a household number that goes up to like 70-80% easily when we conducted small study on pig production system in our region 80-90% are small holders so they are really in a lack of biosecurity and awareness and also when we conducted a value chain study in greater Mekong sub region still illegal movements are happening a lot across the border also swill feeding is very commonly practiced in most of the country in our region so the risk still is there to spread the disease towards more areas more countries and even jumping to the island countries two years back we had a chance to develop this ASF regional collaborative framework for our region aiming to prevent the spread of ASF and also to mitigate the impact of ASF in Asia and the Pacific we have five pillars and two cross-cutting issues we want to understand ASF and swine sector better also we need better approach for preventing and control of ASF and now since we are turning into endemic situation we also need to consider business continuity and recovery phase we need some legislation or regulatory framework to support policies and also enabling the environment and also for ASF communication part and awareness is very important part then as a cross-cutting issue we need to keep develop capacity on animal health authority as well as other relevant stakeholders and we also need to keep enhancing our collaboration and coordination at multisectoral level multilateral level and multidisciplinary way one of our work is focusing on the regional coordination under the regional global framework for progressive control of transboundary animal diseases when first outbreak happened in our region back in August 2018 we convened the quick emergency consultation meeting in early September discussing what kind of information we had and also we shared our knowledge on ASF and we conducted rapid risk assessment of the neighboring countries with China then the next year in April 2019 together with the OIE World Organization for Animal Health we also established ASF standing group of experts and we also developed priority areas and we already conducted six meetings now then August 2019 we had another regional consultation and we agreed upon the collaborative framework which I showed you in the previous slide and earlier this year we had another regional consultation and we had a chance to revise this framework and we added some more items because earlier our aim was eliminating ASF from our region but now it's not very feasible so we are changing our attitude living with ASF however how we can live together with ASF and protect our livelihood and also protect finding some way resourceful species as well and we also had a chance to review the need and gaps from the countries through this consultation we had a chance to compile what kind of control measures countries implemented in our region basically our members try to include every possible way like biosecurity cleaning and disinfection of infected farm and surrounded area movement control of peak and pork product joining enhancing border control surveillance wild war surveillance was not perfect but some limited countries also conducted wild surveillance culling and disposal of infected peaks in a proper manner and advocacy raising awareness swill feeding banning public private partnership compensation issue contingency plan however all these control measures were either partially applied or was not perfect so the same issue we have is lessons from those control efforts from the country some work but some still need improvement because our capacity is not 100% full always biosecurity is the key to control ASF we really need to remember this biosecurity but biosecurity is not always having multi-million dollar building peak pan but with a small good hygienic practice we can still change the atmosphere awareness and engaging stakeholder is really important and coordinating different level of the government is also needed and also knowledge transfer to the field people from central level and sustained way of surveillance approach is also necessary lab capacities also some countries have capacity of taking ASF but it's often limited in the national level of laboratory and samples didn't reach to the national level so that was also a gap and also the capacity as well then budgeting is needed also for the emergency fund in case of outbreak the government needs to dispatch the team to conduct the response team to the field those budgeting is also necessary while for ecology and surveillance is still a big gap especially in our region also even domestic peak population census is not perfect you also need to consider about good animal husbandry practice accreditation and ASF free farm certification still we are not fully sure how we can achieve these with some concern is there and animal product control to prevent the spread of the disease so we still need to fill many gaps and we also had a chance to map out what would be the main gap identified by our member countries biosecurity always coming up biosecurity is most important to control the disease but in the meantime biosecurity is biggest challenge countries face especially in smallholder setting we need to teach smallholder farmers how to conduct properly clean and disinfection and risk still stays because they don't control the pig movement and they are selling sick or dead pigs and surveillance program is also not fully covering to detect all diseases in the country some country also has a lack of diagnostic facility and also wild boar surveillance is weak in most of the country and controlling disease in wild boar setting is also missing gap that's why most of the many country wild war or wild peace coming under the jurisdiction of Ministry of Environment not the Ministry of Agriculture that's why coordination is always needed with other ministries another problem is compensation in most of the country in our region countries doesn't have compensation schemes so farmers wouldn't cooperate with the government to call their sick animals so it delays the response and it makes the disease spread further towards other peak population in neighboring areas stakeholder engagement is also a bit of a hustle and we still need to engage private sector especially for ASF without cooperation from the private sector it's really hard and we need to raise awareness to all relevant parties ASF really impacting economy and also not only for the economy of the small holders also in recent years the peak price has gone up quite a lot so FAO regional regional office for Asia in the past we are taking multi-dimensional approach to support our member countries to combat ASF we support many pillars to improve preparedness and early response on ASF and also centering risk communication value chain analysis private sector engagement also it's another weaker point from our end as well however we try to improve our public private partnership and we also provide economic assessment and capacity development for laboratory and also engaging the communities so for the past two three years we try to support the countries in a multi-dimensional way as described in previous slide we provided some numbers of trainings at the regional and national and subnational level for the past years past couple of years we conducted the regional level of trainings and also we also conducted some in-country trainings so through these trainings we could train over 600 local veterinarian and animal health officers and in coming months we are also planning to support trainings for Indonesia as well so the next step is to engage communities and also community and animal health workers the next one is developing guidelines we also developed guidelines we also supported some national level of documents currently we are developing guidelines to support small holders we have four volume the first one is surveillance second one calling and disposal and third one is on farm biosecurity slaughtering and restocking and the fourth one is in-chain approach for business continuity we actually finished drafting this guideline quite a while ago currently we are still working on the design of the publication so it will be released in a few months time so everybody can get access to these guidelines we also developed ASF supply kit manual during the outbreak investigation then without stopping with these guidelines we also developed in parallel the training materials which can be utilized to use in the community then the next one is some of the small studies conducted under our support we tried to support some of the value chain study and value chain analysis in some greater Mekong subregion countries and also we had a pilot of the cost analysis in case of ASF output then as mentioned awareness and communication is very important pillar on ASF we developed several communication material which are openly available for now we developed be a champion farmer video this is a biosecurity showing what is the key to stop African swine fever this video is available on multiple language version for Indonesia we have Bahasa Balinese Batak and Kukum four languages are available you can find them on YouTube and also by using those key biosecurity messages in the animation we also created this format currently we are also working on Bahasa version which will be we are hoping will be soon available also online from our FAO European office they also developed some liplet in multiple languages which is editable and also they are currently developing seven short teaching video for field veterinarians and hunters on sampling clinical examination and biosecurity while you are going into the forest etc when they are available we can also share them to you as well then another poster is under development by our European colleagues on ASF in wild boar in case you find a dead or sick wild boar please report to the authority this the message we put on this poster then another concern is growing in our region since early this year we had some number of news on circulation of ATP strain of ASF it is same genotype too however it shows less clinical sign so it's not easy to detect by clinical sign and it's less virulent so it really delays recognizing the disease by farmers so it delays reporting so it delays again outbreak response so it gives chance the virus spread further towards three areas before confirming it as ASF so together with the OIE we sent alert message to all CDOs and OIE delegates in March then we also developed these information cards that no authorized African swine fever vaccine is available in the world with proven efficacy and safety biosecurity is the most effective measure to prevent and control ASF news of ASF vaccine with unproven safety and efficacy is a serious threat to swine industry together with alert message and disinformation card we also created a video together with OIE and we also released on YouTube please watch this video and also disseminate on your channel and more recently in August this year we also published joint between FAO IUCN and OIE because as mentioned earlier concern is growing because ASF also kills some our precious Babilusa and all so in this message key recommendation is like increased dialogue between government ministries such as Ministry of Agriculture and Ministry of Environment is necessary to work together and also stronger biosecurity surveillance monitoring and response system across all sectors are needed and as goes in line with the first message collaboration between key sectors and government ministries are really necessary to work on ASF together so under the GFTAD Global Framework for Transboundary Animal Diseases FAO and OIE also under standing group of experts for our region we established wild pig expert group we already had three rounds of meeting with the expert group and we started working on the definition because in our region we didn't really work on or agreed on the terminology what is wild and domestic it's just simple whether it's managed by human or not however we are mixing the terminology of wild boar and wild pig so we try to segregate as scop feral pig or wild boar as those past species identified as past species and otherwise sweden like barbirusa or pycnic hawk So we, one of the tasks I was asked for is the control effort by other countries, mainly wild boar case were reported in Europe and South Korea. This photo is from Belgium. They built a long fence to block the movement of wild boar towards other areas. And also same thing conducted in South Korea. And also South Korea is actively conducting surveillance on wild boar cases. They do, they allow hunting, trapping, as well as dead carcasses reporting. However, even though massive, uh, installment of fence, a wild boar case is still coming down towards unfenced area, and it's also jumping to the domestic peep farm. So this is really hard to control disease on wild wildlife. If the disease exists in the wild life, it's really hard to eliminate the virus or the pathogen. So we really need to set really a coordination and cooperation mechanism between relevant sectors and really cooperation is needed the most. You have four minutes left. Oh, well, uh, I'm just done. Okay. Thank you so much for your attention. Thank you. Oh, right in time. Sorry about that. Okay. Thank you. Uh, thanks for the, uh, the, uh, uh, your presentation and then the information. Uh, I've taken notes of a few key points there, uh, especially about the surveillance, uh, in the, uh, wild pigs population, because, uh, as you've said earlier, we, uh, we in Indonesia, we have, uh, uh, several species of endemic, uh, wild pigs here in Indonesia, especially, uh, the ones, uh, in, in Sulawesi, which is, which are, uh, critically endangered as well. So, so, so yes, uh, I think, uh, the African swine fever poses, uh, a really great threat as well to the, uh, to, to the, uh, like, uh, like Babirusa population in Sulawesi. And then the, uh, 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 the ward pig also in, 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 in Borneo, Sumatra. Uh, and I couldn't agree more about, about, uh, the, uh, the effort for, uh, a better coordination between, uh, relevant ministries, uh, are, are paramount to, uh, to, uh, to mitigate this, uh, this disease. Although it was, uh, started from the, uh, uh, domestic pigs and now it's, uh, it got, uh, uh, the wild, uh, the wild pig population got infected as well. But, uh, uh, I really, I really, I really agree that this is, uh, this is, uh, uh, a national problem. So, I think, uh, 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 a very, very thorough, uh, coordination and then, uh, uh, an integrated strategy, uh, are required to, uh, to, uh, to try to, uh, to tackle this, uh, to tackle this, uh, threat. Yes, thank you for that. Um, baik, Bapak, Ibu, semuanya. Sudah selesai tadi paparan dari kedua narasumber kita, ada dari Dr. Hewan Asfirman, dari Balai Fateri Nermedan, terkait dengan pemeriksaannya, dok, pemeriksaan-pemeriksaan terkait kasus outbreak ASF di Sumatra Utara di tahun 2019. dan juga tadi saya juga mencatat adanya beberapa rekomendasi juga, ya, terkait, uh, dari Dr. Esfirman terkait, uh, mitigasi penyakit ASF ini di populasi, di populasi babiliar juga. Lalu juga tadi kita sudah mendengarkan juga paparan dari FAO, FAO Rep, ya, Regenua Asia Pasifik dari Dr. Yuni terkait perkembangan ASF, ya, nggak cuma di Indonesia saja, tapi di, terutama di Asia Tenggara, lalu ada lessons learned, ya, mungkin pembelajaran-pembelajaran yang terdapat, gitu, yang didapatkan dari usaha penanggulangan ASF ini di beberapa negara, lalu juga tadi ada juga rekomendasi, ya, ataupun sarang terkait penanggulangan ASF ini, terutama di dalam konteks Indonesia. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanggapan, ya, mungkin di sini sesuai dengan informasi yang ada di webinar ini, kita akan ada penanggap dari dua kementerian, satu dari kementerian pertanian, lalu yang kedua adalah dari kementerian lingkungan hidup dan kehutanan. Kementerian pertanian mungkin di sini diwakili dari Piroktorat Kesehatan Hewan, ya, dengan Bapak, maaf Pak, dengan Bapak siapa, Pak? Dengan Bapak Arief, Pak, Arief Ecaksono. Ya, terima kasih sudah meluangkan waktunya, Pak Arief, selamat datang. Lalu dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, di sini ada dokter Indra, apakah bisa bergabung? Baik, mungkin Ibu Direktur sedang ada. Saya ini, pantau, sebentar, di sebelah juga ada Zoom juga. Siap, siap, dokter Indra, siap. Di sini juga ada dokter Dedi, ya, dan juga ada Mas Ihwan juga masih ada di sini, ya. Ya, mungkin tanggapan, mungkin saya berikan waktu dulu kepada Kementerian Pertanian, ya. Mungkin dari Pak Arief terkait kasus ASF ini, Pak, terutama ASF yang sudah terkonfirmasi, ya, di populasi babi liar, ya, karena kita mungkin sekarang emphasisnya, apa, penekanan itu lebih ke konservasi satwa liar, jadi tentunya lebih menekankan penyebaran penyakit ASF ini di populasi babi liar, dan juga mungkin terkait paparan-paparan dari dokter Asfirman dan juga dari dokter Yuni tadi, Pak Arief, terkait rekomendasi dan juga apa saja hal yang sudah dilakukan, baik itu tadi dokter Asfirman sudah menyampaikan yang sudah dilakukan terkait dengan ASF di babi domestik, ya, dan juga mungkin rekomendasi, terkait rekomendasi untuk penanganan ASF ini, baik di populasi babi domestik dan juga bagi liar. Silakan, Pak Arief. Waktu dan tempat, silakan. Terima kasih, Pak Dr. Ahmad Faisal atas waktu dan kesempatannya. Selamat siang, Ibu Dr. Yoni dari AFAO Regional, Pak Asfirman, Bapak-Ibu semuanya, Pak Dedy, Bapak-Ibu semuanya, peserta webinar pada pagi hari ini. Mohon maaf, saya mengwakili Ibu Direktur yang kebetulan beliau juga ada rapat yang rapat dengan beberapa pimpinan di lingkup BKA. Baik, saya sedikit menyampaikan saja beberapa tanggapan, Pak, yang terkait dengan kejadian kematian ternak babi liar, yang babi liar, wild board di beberapa taman nasional ataupun beberapa wilayah kerja dari teman-teman di KLHK. Baik, sekalian, mungkin disampaikan banyak oleh Pak Asfirman terkait dengan kasus yang pertama di Sumatera Utara pada babi domestik, dan kemudian kalau kita lihat kasus ini menyebar dengan cukup cepat terkait dengan perdagangan babi dan produknya antarwilayah yang kemudian masuk ke NTT, Bali, Jawa Tengah, Jawa ya khususnya, kemudian beberapa wilayah lain yang terakhir adalah di Kalimantan tentunya. Di Kalimantan sedikit unik karena memang di Kalimantan itu kalau kita mengingat kasus pertama kali adalah tahun 2020, kalau enggak salah di bulan Maret, itu terjadi di Sabah, Sarawak, Malaysia, yang memang pada saat itu terjadi pada babi liar. Yang kemudian kalau kita lihat kasusnya turun ke wilayah Kalimantan Utara, Kaltara pada saat itu, di Kalimantan Utara, di Kaltara, kemudian di Kaltim, Kaltim itu sudah di Berau, kemudian di sana juga keterkaitannya cukup besar karena di sana ada pemburuan babi celeng yang kemudian dibawa oleh pemburu, dan kemudian kalau tidak salah daging babi tersebut yang kemudian diberikan sisanya kepada petenangan lebih domestik yang kemudian terkenal babi itu. Dan kemudian ke bawah lagi ke Kalimantan Tengah, di Kampah Kamulu dan Kampah Sulu, kemudian ada salah satu, kalau enggak salah, apa namanya, Taman Nasional yang kena juga, kalau itu Batang Kerimun, kalau enggak salah namanya saya juga lupa-lupa ingat, di sana ada Kementerian Babi Liar, kemudian Kementerian Babi Liar tersebut juga masuk ke banteran-banteran sungai, yang kemudian ke banteran sungai itu yang kemudian pada saat kasus adanya kejadian banjir di Kalimantan Tengah yang kemudian berimbas ke Kalimantan Barat, babi-babi tersebut dengan lingkungan yang sudah terjemah tersebut kemudian masuk ke petenangan domestik juga. Pada saat petenangan domestik, rata-rata kalau kita lihat pola petenangan babi di Kalimantan Tengah misalnya adalah rata-rata mereka di banteran sungai, sehingga menggunakan sungai itu sebagai sumber untuk minumnya dan kemudian untuk membersihkannya, itu semua. Sehingga faktor itu juga mempercepat peneluaran dari babi liar ke babi domestik dari memang kematian-kematian yang sudah ada di domestik, mohon maaf, di babi liar. Itu kemudian mempermarah kejadian kondisi, dan saat ini kemungkinan besar babi liar juga sudah banyak juga terkena mungkin di beberapa wilayah di Rio, kemudian kalau enggak adalah kemudian di Palembang, eh Pak, di Sumatera Selatan ya, itu juga terkena adanya beberapa kasus pada babi-babi liar tersebut. Beberapa kali memang di Kementerian Pertanian dengan Kementerian Kailah Kang beberapa kali melakukan pertemuan maupun melakukan webinar kaitannya bagaimana menjaga ekosistem babi liar ini tetap ada di lingkungan, karena memang dengan ketiadaan babi liar ini, ketiadaan babi liar karena kasus ASF itu, kemudian banyak terjadi yang namanya apa, yang kasus hari mau masuk ke kampung, dan sebagainya, jadi ada ketimbangan ekosistem di sana. Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, tentunya ini menjadi porsi kita bersama, dan kemarin kita bertemu juga di dalam rangka membahas bagaimana tindak lanjut terkait dengan kasus ini pada babi liar, tentunya nanti kita kerjasama dengan Kementerian KLHK, dan teman-teman mungkin di Taman Nasional juga kalau menemukan kasus babi liar, kemudian kita uji bareng, dan bagaimana kita melakukan pimpinan teknis bersama oleh para petugas, terutama di KLHK, terkait dengan penanganan terkait dengan kasus babi kematian babi liar ini. Kemudian yang perlu menjadi prioritas kita juga adalah bagaimana kemudian mengedukasi kepada para mungkin stakeholder yang ada di teman-teman di KLHK, tentunya misalnya terkait dengan pemburu, pedagang babi, dan sebagainya, terkait dengan antisipasi karena pedagangan bagi babi itu juga masih marah di beberapa tempat, yang notabene itu adalah kemungkinan-kemungkinannya bisa menyebarkan, memperluas penyebaran penyakit, baik ke babi liar yang lain, maupun kepada domestik untuk konsumsi manusia. Itu juga mungkin ada sedikit banyak bagaimana edukasi-kepublikasi pada kelompok-kelompok pemburu yang ada di wilayah tersebut. Kemudian kita melakukan mungkin salah satunya adalah asesmen bersama, terkait dengan wilayah bersama, kira-kira faktor-faktor risiko apa saja yang kemungkinan-kemungkinan akan masuk bagi wilayah yang belum saat ini, Pak Faisal. Karena memang kalau kita lihat wilayah yang saat ini belum terkonfirmasi adalah ada di wilayah Sulawesi, wilayah Sulawesi itu belum, semoga tidak terjadi, dan itu yang harus dilakukan, benar-benar mitikasi risiko maupun analisis risiko, kaitan dengan kemungkinan-kemungkinan sana, baik itu pada babi liar maupun babi domestik. Jadi mungkin kita bersama-sama ini, karena memang penyakit ini hanya menyerang pada babi dan apa, dan apa namanya, babi liar, domestik dan babi liar, tentunya perlu menjadi perhatian kita semua, dan tentunya ini juga ada peran FHO supporting yang terkait dengan bagaimana kita melakukan bintek, bagaimana kita menyusun modul bersama, terutama untuk teman-teman di KLHK, terkait dari penanganan kasus pada babi liar itu. Itu mungkin Pak Ahmad Faisal sedikit tanggapan dari saya, kalau mungkin saya sedikit menyimak dari Pak Asilman dan Ibu Dr. Yoni dari EFAOREC. Terima kasih waktu saya kembalikan ke Pak Ahmad Faisal. Terima kasih Pak S. Menarik tadi ya Pak ya, memang akan ada kolaborasi antara Kementerian dan KLHK ya, dan juga tadi analisa resiko ya, menurut saya memang ini sangat penting sekali ya, terutama untuk wilayah-wilayah mungkin yang belum terkonfirmasi ya ASF. Mudah-mudahan jangan ya Pak. Dan juga tadi ada support dari FAO ya. Mungkin Dr. Indra sudah bergabung, silahkan Dr. Indra, tanggapannya dok. Terima kasih. Terkait tadi paparan dari kedua narasut. Suatu sudah terdengar, bisa sergera. Terdengar, terdengar. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, thank you Pak dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya langsung saja kepada poin bagaimana menanggapi presentasi yang disampaikan Dr. Asfirman, poli khas saya ini, dan Ibu Yuni dari FAO. Aspek pertama adalah aspek mitigasi. Kami perlu informasikan, kita sudah mendapat laporan terkait dengan ASF di dalam kawasan konservasi. Mulai dari Sumatera Utara, yang melaporkan adalah KSDA Sumatera Utara, kemudian KSDA Jambi, kemudian KSDA Bengkulu, dan Taman Nasional yang melaporkan di wilayah Sumatera ada Taman Nasional Berbak Sembilang, Taman Nasional Wai Kambas, dan Taman Nasional Bukit 30. Ini di wilayah Sumatera. Kemudian di wilayah Kalimantan, kita mendengar laporan adanya ASF, ada di Taman Nasional Betung Keriyun, dan kemudian di Taman Nasional Kayan Mentarang, dan selanjutnya laporan ASF juga ada di Kalimantan Barat. Nah, untuk itu kita memang sudah mengantisipasi agar ASF ini tidak sampai ke Sulawesi ataupun ke Jawa, khususnya di Jawa Timur, karena ada species yang dilindungi, terutama misalnya babi kutil dan babi rusa di wilayah Sulawesi. Nah, aspek pencegahan yang kita lakukan dalam konteks ini adalah bagaimana kita mencoba untuk melokalisir kejadian ASF di dalam kawasan konservasi. Ini mungkin agak berat dari kami terhadap pencegahan, karena ini memang adalah pekerjaan yang sifatnya kolaborasi. Yang pertama tentunya apa yang sudah disampaikan oleh Dok Asfirman dan Siyuni, bagaimana kita melakukan kegiatan-kegiatan penjegahan dengan pelatihan, kemudian dengan surveillance, dan sebagainya. Tapi yang kita lakukan dalam konteks KLHK adalah dengan bersurat kepada perbakian untuk melakukan moratorium ataupun menghentikan kegiatan perburuan babi liar. Ini surat ini sudah disampaikan oleh Pak Dirjen, hanya responnya adalah tidak cukup untuk menjamin tidak ada lagi perburuan babi liar yang dilakukan oleh institusi yang memang diberi kewenangan untuk berburu. Ini yang langkah yang pertama. Langkah kedua adalah bahwa pemanfaatan babi liar ini dapat dilakukan dengan mekanisme kuota. Jadi setiap tahun KLHK menerbitkan kuota tahunan untuk pemanfaatan babi hutan. Dan setiap tahun ada beberapa provinsi yang di Sumatera Utak, di Sumatera ya khususnya di Sumatera, yang mendapatkan kuota penangkapan babi liar dan yang paling besar kuotanya ini adalah di Provinsi Bengkulu. Nah Bengkulu, Lampung khususnya. Nah karena kejadian ASF dan karena banyaknya terjadi penyelundupan apa namanya, daging celeng ya tanpa dokumen, langkah kami adalah dengan memberikan rekomendasi kepada LIPI, karena yang akan memberikan rekomendasi terhadap kuota tangkap adalah LIPI atau BRIN dalam hal ini, untuk menurunkan setengah dari kuota tangkap untuk babi hutan. Untuk apa keperluan mereka dalam hal ini? Jadi kami sudah menanyakan ke pihak perusahaannya, yang mereka lakukan dengan penangkapan ini adalah untuk kebutuhan pakan kebun binatang. Jadi kebutuhan babi hutan di sini yang dilakukan adalah untuk keperluan pakaan dan kemudian adalah untuk keperluan lainnya. Nah ini saya mungkin harus berkoordinasi dengan dok Asfirman dengan atau dari case one, seberapa sebenarnya kebutuhan celeng ya untuk keperluan konsumsi. Karena ini yang kita belum tahu, seberapa banyak konsumsi yang dilakukan oleh masyarakat untuk makan daging celeng. Nah apabila kita mendapatkan kajian secara komprehensif yang menyatakan bahwa daging celeng itu tidak bisa lagi untuk dilenggalkan untuk dikonsumsi dan kemudian untuk keperluan pakan juga tidak perlu ada lagi karena kita bisa menyiapkan dari rusa dan sebagainya. Kajian ini bisa menjadikan bahan rekomendasi kita untuk memoratorium atau menghentikan pemberian kuota tangkap untuk babi hutan atau celeng dalam hal ini. Nah ini adalah kedua langkah ini adalah merupakan langkah mitigasi kita dalam bagaimana mengendalikan ASF ini pada babi hutan di wilayah penyebarannya terutama di wilayah penyebaran di Sumatera. Untuk di Kalimantan, karena banyak konsumsi ini adalah dilakukan oleh masyarakat seperti di Taman Nasional Betung Geriun dan sebagainya banyak masyarakat dayak yang mengkonsumsi celeng. Nah pendekatannya tidak hanya terkait dengan pendekatan medis. Kalau diperlukan, forum ini bisa merekomendasi untuk bagaimana kita melakukan pengendalian ini dengan pendekatan budaya. Ini adalah salah satu langkah mitigasi kita. Tidak hanya terkait dengan bagaimana kita melakukan sosialisasi terkait dengan masalah ini dari aspek kesehatan, tapi juga dari aspek budaya maupun bisa terjadi juga apabila kita masuk dari aspek local wisdom atau ke apa namanya, traditional knowledge ataupun pemahaman-pemahaman sehingga bisa mensubstitusi celeng yang dikonsumsi masyarakat dengan daging yang lain. Ini salah satu cara. Ini adalah bentuk mitigasinya. Kalau misalnya kita bisa mengeluarkan output dari pertemuan ini bahwa tidak hanya sekadar kita melakukan pelatihan dan kemudian surveillance terkait dengan ASF tapi juga bagaimana pengendalian ini juga dilakukan dengan berbagai aspek. Nah yang kedua selain mitigasi, hal lain adalah urgensi terkait dengan bagaimana penggantian pakan harimau dengan ketidakadaannya celeng di habitat alam. Jadi yang kita melakukan adalah menginvantarisir masyarakat ataupun perusahaan di sekitar kawasan konservasi yang bisa kita lakukan pembinaan untuk mengajukan perizinan penangkaran. Nah ini yang menjadi challenge kita adalah tidak hanya rusa saja yang bisa kita jadikan penangkaran rusa untuk di restocking ataupun di kembalikan ke habitat alam dan kemudian menjadi pakan harimau atau top predator tapi kita juga menchallenge bagaimana melakukan penangkaran celeng di luar kawasan konservasi. Nah ini yang urgent menurut saya. Apakah bisa forum ini juga merekomendasikan berapa sebenarnya kebutuhan biaya untuk membuat penangkaran celeng atau kita sebut peternakan kalau memang di lingkup Kementerian Pertanian kita sebutnya dengan peternakan kalau misalnya di KLHK kita terming kita pakai adalah penangkaran atau Captive Breeding Program untuk celeng karena setahu saya kalau babi itu cepat sekali ya tapi kita bisa mengambil kuota tangkap untuk celeng untuk dijadikan sebagai indukan terhadap kegiatan entah penangkaran ataupun peternakan. Ini hal ini yang menurut saya urgent untuk dilakukan selain tentunya kajian-kajian kajian sensus celeng, kajian sensus harimau, ketersediaan pakan dan sebagainya. Karena dengan kajian-kajian ini kita tidak selesai mengatasi masalah adanya kekurangan pakan harimau di habitat alam yang sehingga sering menimbulkan konflik. Yang baru-baru ini terjadi adalah di Jambi menimbulkan kematian pada harimau karena malnutrisi. Tapi kita tidak tahu apakah malnutrisinya itu karena memang tidak ada celeng atau memang dia terkena jerat sehingga kekurangan dalam hal kemampuan dia berkurang terhadap berburuk. Nah ini hal yang perlu kita tindak lanjuti jadi saya mohon pertemuan ini dapat menghasilkan kesimpulan atau rekomendasi yang bermanfaat buat langsung kegiatan ditapak yang memang dapat mencoba untuk dalam konteks pengendalian dan kemudian bagaimana menjawab tantangan ini agar sistem rantai makanan ini dapat terjamin di habitat alam. Jadi kami sedang menyusun RAB dengan Sumatera Barat dan KSDA Sumatera Barat dengan KSDA Lampung, Bengkulu Lampung untuk bagaimana kita mencoba melakukan kegiatan-kegiatan yang langsung bisa melakukan intervensi kesediaan pakan di habitat alam dengan melakukan penangkaran yang selanjutnya habis itu kita lakukan restocking. Artinya kita kembalikan lagi ke alam untuk kesediaan pakan di habitat. Nah dua hal ini mungkin dok Faisal menjadi tanggapan kami terhadap presentasi dok Asfirman dan Bu Yuni tentunya harapan saya tadi sekali lagi saya tekankan agar mudah-mudahan pertemuan ini tidak hanya sekedar merekomendasikan kita semua ini ada di belakang meja tapi juga bagaimana kita semua ada di lapangan bentuk kegiatan konkret di lapangan sehingga hal-hal yang tadi disampaikan dok Asfirman dan bagaimana kita langsung kepada kegiatan-kegiatan di Indonesia. Demikian dok Faisal terima kasih mungkin ada tambahan dari dok Deddy dan Ikhwan untuk melengkapi informasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter Deddy mungkin dan juga Mas Ikhwan apakah ada tambahan lagi? Baik. Terima kasih dokter Indra. Ya dokter Deddy silahkan dok. Saya cukup apa yang dikatakan oleh Bu Direktur. Oke. Siap. Terima kasih dokter Deddy. Ya ini menarik ya terutama dari aspek di populasi babilyar ya saat ini. Ada beberapa poin tadi yang terkait dengan surat keperbakian. Kuota dikurangi setengah dan ada kemungkinan kuat opsi untuk menghilangkan kuota sama sekali. Lalu pelatihan tadi ya yang diharapkan KLHK ini. Mungkin ini yang terkait dengan tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Arief ya Pak. Terkait nanti adanya BIMTEK ini ya. Yang akan dilakukan bersama gitu antara Kementan dan juga KLHK. Tapi mungkin dari KLHK butuh pelatihan yang selain pelatihan BIMTEK untuk surveillance dan juga deteksi di lapangan. Tapi mungkin lebih ke aspek untuk pengendaliannya juga. Baik itu dari aspek sosio-ekonomik mungkin ya tadi ya. Tadi juga ada biaya untuk penangkaran babilyar ya. Untuk satwa mangsa. Big predator. Contohnya kalau di Harimau, di Sumatera ini ada Harimau, Sumatera. Mungkin saya kasih kesempatan mungkin masing-masing Dr. Asfirman dan juga Yuni ya. Mungkin dua menit saja untuk memberikan respon ya terhadap tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Arief dari DITKES One Kementerian Pertanian. Dan juga Dr. Hewan Indra dari Direkturat Konservasi Kaneka Ragaman Hayati KLHK. Silahkan mungkin Dr. Asfirman dulu. Ya, terima kasih Pak Ahmad. Jadi saya mungkin untuk dari Pak Arief Kementerian Pertanian ya sudah biasa kita membahas dengan Pak Asfirman. Saya tertarik dengan apa sampaikan dengan Dr. Indra. Di mana pertama tadi kebutuhan celeng untuk pakan satu alir khususnya Harimau ya. Memang terancam nampaknya. Ini tadi ada istilah kita membudidakan penangkaran daripada celeng ini. Kami kira ini suatu hal yang baik juga kita bahas ke depannya. Mungkin kalau menurut kami penangkaran celeng ini mungkin untuk awalnya mungkin bisa dilakukan di Taman Konservasi. Karena kalau untuk masyarakat sekarang untuk bertenang babi yang biasa saja maksudnya babi yang domestik, mereka masih kesulitan. Terutama kalau kita sarankan mereka bisa menghasilkan petanakan celeng, kemudian mereka bisa nanti mensuplai ke Taman Konservasi. Memang agak sulit. Tapi kalau berrealistis kami melihat mungkin perlu ditinjau nanti apakah memungkinkan di Taman Konservasi itu kita buat area untuk penangkaran celeng itu yang utama. Nanti kami dari Kesuan tentunya membantu di situ masalah bagaimana cara penanganan kesehatan hewannya. Mungkin itu intinya yang kami tangkap salah satunya. Makasih. Ya, makasih Dr. Sfirman. Yuni, bisa Anda jawabkan apa yang Pak Arief sudah menitakan sebelumnya dan juga Bu Indra dari Kepalaan Kepalaan dan Kepalaan. Hello? Hello Yuni? Yes, I missed some part of your talk too. Yeah, so based on the response given by the Ministry of Agriculture from Pak Arief here and then the response from the Ministry of Environment and Forestry from Ibu Indra. There is some questions and also hands-on recommendation as well for giving like a direct impact on the field. Can you provide a response to that please? Well, we can further discuss with our country team and all, but currently what we are planning is from FAO Indonesia side, we are coordinating with the Ministry of Agriculture to provide some training for Ministry of Environment and Forestry. It's under the plan for coming months, and plus establishing formal channel network and coordination mechanism between two ministries that are under discussion currently. And if some more parts are needed, like a technical assistance for field mission and all, we can still open the room for discussion. And to do so, I also need to engage in my country team and discuss with them more further in detail. So, yeah, but anyway, we would do what, as long as we can give support, we are here. And as mentioned, we also established a wild tea expert group, and maybe we can also invite more Indonesian colleagues to join the group, and we can share our experience and our expertise among other countries as well, so we can improve our network and making it stronger. Okay, thank you, Yuni. Yuni, yeah, I think about the training aspect, I think Bu Indra also mentioned that from the ministry point of view, I think they required not just like a training to identify or confirm ASF, but also necessary, but also necessary, necessary, necessary as well, to live from socioeconomic point of view as well. Yeah, that's why also we are trying to incorporate. Yeah. Okay. Is that all? Yeah. Also, from our end, we also try to incorporate some of the experience from European colleagues, because they are also having more experience on wild boar, in terms of wild boar site. However, since our region has another peculiar situation, so we still need to adopt, but we can still incorporate some needed part. So it won't be just simply, oh, how to see the clinical symptom or that carcasses and take samples and send it to the Ministry of Agriculture Laboratory. Yeah. But also, we still need to teach hunters and all what should they do before and after entering the forest. So that kind of thing is also in line, so we still can give those things as well. Brilliant. Thank you, Yuni. Bapak, Ibu semuanya, ini juga nanti akan ada link untuk mengisi absennya, jadi silakan untuk melihat di kolom chat, nanti akan dituliskan juga oleh Panitia untuk link absennya, jadi silakan di klik dan untuk absensi di situ. Baik, mungkin sekarang kita akan lanjut, mungkin ini sudah sedikit mundur ya, tapi nggak apa-apa karena menurut saya memang ini sangat menarik sekali ya, pembahasannya, dan juga ini menjadi memang seperti yang disampaikan oleh Pak Arief dan juga Bu Indra tadi, bahwa ini menjadi urgency bersama ya, dan kami semua sebagai mitra pemerintah juga merasa sepakat sekali, dan hal ini memang menjadi tanggung jawab bersama. Mungkin kita bisa lanjut ke sesi pertanyaan ya, karena tadi memang ada beberapa pertanyaan dari peserta yang sudah dituliskan di kolom Q&A. Mungkin kita mulai dari pertanyaan pertama ya, dari Ada Sumita, ini untuk Yuni. Pertanyaan, ada di slide, ada di slide showing current situation di Asia-Pacific, bisa Anda bisa menurut saya apa yang menurut saya, apa yang menurut saya, di sana? Selamat menikmati. It's just a matter of things. If that area or epidemiologic unit has cleared the case, then that means resolved. No longer existing. But continuing means it's ongoing. Okay. Okay, thank you, Yuni. Tadi juga ada pertanyaan ya, mungkin kepada Dr. Asfirman dari Dr. Wahyu. Apakah pengawet atau media penyimpanan untuk sampel organ yang diambil dari paparan tadi seperti dari daerah langkat tidak ada atau tinggi? Karena daerah langkat yang berdekatan dengan Taman Nasional Gunung Lusar yang akhir-akhir ini tinggi konflik harimau. Mungkin bisa bantu merespon, Dr. Asfirman? Baik, terima kasih. Ya, jadi kami selalu mendengar ya informasi terkait ASF ini, baik dari masyarakat petenak apapun masyarakat pada umumnya. Memang untuk Sumatera Utara atau sama-sama Provinsi Aceh, secara laboratorium kami belum pernah dikirimkan sampel apakah oleh masyarakat ataupun oleh petugas. Sehingga didatakan di Balai Funer Medan belum ada di Bia Pengasa artinya ASF pada babi liar. Yang merupakan babi ini adalah pangan dari satu alir kita harimau. Kami kira ke depan mungkin perlu ditingkatkan mungkin perhatian terhadap kematian babi ini. Mungkin kalau 1-2 dilihat mungkin biasa. Tapi kalau ada rombongan, itu berhasil dari perhatian. Kami dari Bia Pengasa siap menunggu atau siap melakukan diagnosasi cepatnya untuk bisa memberikan informasi tentang status ASF pada babi liar atau babi hutan di Sumatera Utara dan Provinsi Aceh ini merupakan wilayah kerja kami. Sedangkan di wilayah kerja lain, kami sampaikan tadi, di YKAMBAS, itu teman nasional juga terkait agak jah-jah. Itu sudah ada dari pedugas sana atau masyarakat melaporkan dan mengirim ke BFET Lampung. Dan sudah diagnosa konfirmasi positif ASF. Nah, sebenarnya informasi sangat penting untuk kita bisa melakukan tindakan atau selanjutnya apa yang harus kita lakukan terkait mungkin penurangan upaya-upaya untuk mencegah kematian lebih banyak. Atau yang antinya anti-arimaunya malah merupakan konflik dengan manusia yang bisa turun ke kampung, makan kambing, dan seterusnya. Inilah yang sebenarnya harus jadi perhatian kita semua. Kami tidak tahu, mungkin kita bisa nanti lebih intensif lagi untuk berkomunikasi dengan teman-teman konservasi yang ada di dua provinsi ini, provinsi Aceh dan provinsi Sumatera-Lutara, yang merupakan wilayah kerja kami dalam masalah diagnosa penyakit hewan. Ikrit saja, Pak. Ya, terima kasih, Dr. Asfirman. Ini juga pertanyaan dari Dr. Wahyu juga tadi, mungkin kepada FHK. Mungkin nanti saya japri aja langsung ya, Dr. Wahyu mungkin ya. Pada prinsip FHK ini sebagai mitra ini pasti akan selalu support, support KLHK dan terutama untuk konservasi harimau. Jadi, menurut saya itu bisa dilakukan juga. Ini mungkin ada pertanyaan dari Andreas ya, Bang Andreas. Dari YKSLI. Dan ini ditujukan kepada UNI dan juga perwakilan dari KKH. Dari berbagai informasi lapangan, tingkat kematian babi hutan di empat taman nasional yang menjadi habitat harimau di Provinsi Jambi ya terutama, sangat tinggi dalam beberapa bulan terakhir. Deteksi ASF pada babi hutan juga sangat rendah. Lalu juga berasumsi bahwa populasi babi hutan sekarang sudah sangat jauh berkurang atau bahkan hilang. Dan ini menarik juga ya, tadi yang saya sampaikan Dr. Asfirman juga terkait berkurangnya populasi celeng atau babi liar. Dan itu langsung menyebabkan konflik manusia ya. Padahal mungkin untuk satwa mangsa harimau sendiri tidak hanya babi hutan ya. Di sana ada rusa, lalu ada juga napu ya, atau kancil ya. Atau juga mungkin ada monyet makakanemestrina ya. Dan ada beberapa opsi lainnya gitu. Nah ini mungkin tadi sudah sedikit dibahas juga ya, Bang Andreas, rekomendasi strategi konservasi untuk hal ini. Tadi sudah disampaikan juga oleh Bu Indra. Mungkin dari Yuni terkait dengan ASF di babi hutan ini. Yuni, what do you think about the confirmation of ASF in wild pig's population, especially in Sumatra? And when it comes to Sumatra, there is a very charismatic species that we're talking about. There is the Sumatran tiger. What is your recommendation regarding this threat? I mean, the cases is already confirmed, right? The ASF is already confirmed in wild pig's population. What should we do next? Well, I think what Dr. Indra already mentioned are already in good lines, and I don't have anything to add to that. The thing is, trust the wildlife sector and follow the instruction. And, well, we human beings, ASF is also spread by human beings, so we need to take proper action. So don't be a carrier for this deadly virus, so it ruins all the ecosystem. As long as we are aware of this thing and we are cautious about our action and behavior, somehow contribute to those everything, farm or those precious species and all. So let's follow the instruction and SOP in a more proper and thorough way. I think that's just adding my comments. Okay, thank you, Yuni. Two last questions from Sumita again. How effective are the fences erected in Belgium and Korea? You mentioned that in your presentation. I've seen wild boar piglets jumping over fences. Do you think this method of control is suitable, especially in Indonesian context? Well, I only showed the photo of Belgium and Republic of Korea, but many countries in Europe did install those fences. That's why Korea also followed those measurements. However, those are, as you mentioned, those are not perfect. As you saw piglets jumping over the fence. And considering South and North Korea, the border, most solid border in the world, and this is a two-meter high double fencing in each side, four kilometers away, still case came down through North Korea. That's, everybody suspects that, but politically, South Korean cannot openly say that. But at the beginning, before ASF introduced to the country, Korea really thought of, ASF may not cross the border between North and South. So they were more focused on point of entry care, like inspection at the border side. Border means the entry point. But at the border between North and South, we really didn't put much attention. However, we are suspecting these wild war cases across the border from North to South, and even the fencing. Currently, Ministry of Environment, they are amending, fixing, installing more fences, still wild war comes to us out of the fence. I think fence is one of the measurements. It's not covering hole. It's not stopping wild war to across. However, it can still have some impact to slow down, or not all the balls coming down. So we need not only one measurement. We need to take many different angles. We need to cut the transmission cycle in multiple angles. One of them is fencing, but fencing for blocking wild war, you know, nationwide, it's not just only thing. Also, from domestic part, also need some measurement, and also conservation part, also need a measurement. So we need to lay out multiple layers of control measures. Oke. 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 Sekarang terakhir mungkin ditujukan kepada dua juga, Dr. Asfirman dan Yuni juga. Dr. Andri, mungkin nanti tambahannya setelah ini ya, Dr. Andri, apa yang harus dilakukan tim lapangan pada saat patroli, atau survei, jika menemukan babi hutan mati di alam liar, untuk mengetahui apakah terinfeksi ASF atau tidak, lalu apa yang harus dilakukan pada babi hutan tersebut, perlengkapan apa yang harus dibawa oleh tim lapangan untuk mengantisipasi temuan tersebut, lalu penanggulangan apa yang dapat dilakukan jika ditemukan ASF pada babi hutan di alam liar untuk meminimalisir penularan kepada yang lain. Ini saya yakin ini akan masuk juga ke dalam pelatihan-pelatihan yang tadi dibicarakan ya, tapi for the sake of the discussion, Dr. Asfirahman mungkin bisa bantu jawab, Pak. Pertama, singkat saja, Pak. Ya, terima kasih ya. Jadi memang pertanyaannya dari awal sudah dipediksi. Memang kita berhubung dengan hewan liar, babi, ya, ataupun hewan-hewan liar. Nah, sekarang memang ASF memang babi, ya. Jadi, kalau dari segi laboratoriumnya untuk membuktikan bahwa babi itu mati karena ASF, kita sudah pernah bersurat ya ke semua, apa namanya, BKSDA yang ada di wilayah kerja kita untuk bisa memantau kematian babi liar di daerah masing-masing dan kami siap menerima sampel dan dianggap itu sampel dari kami, tidak perlu dipungut biaya, karena kita ini membutuhkan data yang banyak. Nah, kemudian nanti kalau memang temukan hasil penunjian laboratorium positif, berarti sebenarnya babi itu mati karena ASF. Terus apa yang bisa kita lakukan? Inilah problemnya itu. Jadi, babi tidak dikantangkan dan tidak pernah kita bisa bersentuhan dengan babi, kemudian mereka terus tinggalnya di hutan, dan itu bersentuhan dengan kelompok-kelompok babi berikutnya. Kalau kami lihat apa yang terjadi di Pulau Kalimantan, awalnya hanya di Malaysia, turun di Sabah, kemudian turun ke Kalimantan Utara, kemudian yang di sebelah baratnya dari Sabah, kemudian turun ke Kapuas Hulu, itu batas utaranya Kalimantan Barat, itu sama dengan kita di Sumatera. Nah, saya tertarik apa yang terjadi di Wai Kambas. Itu dari mana dapat virus ini masuk ke babi-babi yang ada di sana? Nah, kita di sini di Sumatera Utara dan Aceh, perlu lebih intensif lagi untuk mengamati kematian-kematian babi. Walaupun tadi sudah disampaikan, sudah terlihat terus apa yang dilakukan, tinggal dikirim sampelnya ke lab, melalui surat, nanti kami upayakan tidak dipungut biaya untuk kita tidak menjadi alasan sampelnya, nanti pengut biaya akan lebih besar, nanti kita nggak angkirin sampel juga. Ini akan menyulitkan juga kita untuk penanggulangan yang lebih luas. Nah, kami kira, pokoknya kita dapat data dulu, mungkin tidak bisa melihat pertemuan ini, kita dapat demikian selanjutnya, apa yang bisa kita lakukan untuk melihat lebih luas terhadap kematian babi yang merupakan itu babi liar. Mungkin kami kira seperti itu. Ya, terima kasih Dr. Asfirman. Mungkin tadi terkait apa yang harus dilakukan pada karkasnya kali ya Pak, kalau misalnya babi yang mati itu, apa yang harus dilakukan oleh tim, misalnya dari, atau Taman Nasional yang mungkin tidak, kurang mengerti prinsip biosecurity gitu kan, tidak seperti staff yang ada di kementan. Ya, memang kalau untuk tadi melakukan, kalau di peternakan domestik itu lebih bisa kita kondisikan. Nah, ini saya sampai sekarang juga belum dapat menemukan. Sebenarnya kalau seperti itu, apa yang saya lakukan? Nah, ini masih perlu dicari nih informasi, bagaimana kita diskusikan lagi. Terus terang ini pertanyaan yang sulit dijawab. Terima kasih, ya, begitu. Baik, Dr. Asfirman. Uni, your response? I hope that the interpreter already interpreted for you about the question. Please be brief. There was a missing gap between this interpreter and you, so you want me to answer for question number three or? The last question. Last question. Yeah, so what should a patrol team or survey team do when they found the dead wild pigs in the forest to know if the carcass is infected by ASF? What should they do to that carcass? What kind of equipment they need to perform such process? and what kind of mitigation that can be done for the field staff particularly? Yeah, well, every country has a bit of different SOP how to deal with this situation. So, and also we do not really have field testing kit available. There are some lateral flow device, so some countries like past countries, they don't have the laboratory, so they are using those kind of pen-sized tests, but they are using those kind of pen-sized tests, but they are using those kind of pen-sized tests. And also, often when you find dead carcass of wild boar, they often very much dead many days back. So it's not easy to take a sample, but we do also have some kind of recommendation how to take sample and how to test coming back to the laboratory. But in the meantime, well, best way is at least bury them or do something major. But I also heard you're a huge country and it's not feasible in Indonesia. Then at least taking sample and logging the location and let people know that area has ASF confront cases. So other surrounding parties and those patrol and survey officers can be aware. And when the staff going into that area, they need to take extra measurement because, yeah, before going in and after coming back from the forest, they need to change at least their boots and their clothes and everything. There is that kind of biosecurity measure for hunters. We are also preparing to make some recommendations. So once it's available, we also can share them to you. So as I mentioned earlier, we human beings, we need to take cautious measure not to be a carrier. So all the patrol officers also need to make a need to consider how they can be they can cut the chain of transmission. That's what we can say. And well, rapid test and you just mentioned, there is a hand side lateral flow like a pregnancy testing device is available, but reliability is really low. That's one of the problems. So always laboratory confirmation is needed the most. And currently, well, FAO, so we are supporting some countries for on-site portable PCR, and you can actually use them on-site, but you need to be trained. And also our partner in Australian laboratory, I forgot the name, Australian laboratory for animal disease in Geelong. They also developed lump testing, which can be done, which you can see the result within 30 minutes. It also can be utilized as a field testing, but we also need some training and how to use those from that laboratory. So it needs for the capacity training, etc. It's really needed. Thank you, Yuni. Terima kasih, Dr. Asfirman. Baik, Bapak, Ibu, ini sebenarnya menarik sekali ya. Mungkin memang waktunya ini yang terlalu sempit gitu ya. Dan memang ini pembahasannya ini butuh waktu yang sangat panjang gitu. Tapi mudah-mudahan ini tidak mengurangi manfaat dan juga tujuan untuk webinar ini untuk membantu pemerintah Indonesia dalam penanggulangan ASF. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan yang belum dijawab atau dirasa masih akan ada pertanyaan susulan, kita akan dengan senang hati menyampaikan ini kepada narasumber, dan juga mungkin dari, kita akan sampaikan juga ya ke Kementan dan juga ke LHK. Pasti saya yakin juga pemerintah kita juga akan dengan senang hati untuk menjawab ini. Kegiatan webinar ini dilaksanakan juga berbarengan dengan perayaan HCPSN ya, Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional. Mungkin dari saya terakhir adalah mari kita bersama mencintai Satwa kita, mari kita mencintai kaneka ragaman hayati kita semua, baik itu Satwa, baik itu Tumbuhan dan juga kelas manufah lainnya. Dan mari kita bersama-sama lebih bertanggung jawab ya dalam penanggulangan segala masalah terhadap kaneka ragaman hayati kita. Terakhir mungkin Dr. Andri tadi tunjuk tangan apakah sudah disampaikan melalui kolom chat atau perlu ada, harus disuarakan Dr. Andri? Saya kira cukup saja sih dok, saya kira nanti mungkin pembahasan ini lebih baik pembahasan internal saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Andri dan juga seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Dr. Indra juga ya, harapannya nanti kita akan catat semua hasil ya, hasil dari forum diskusi ini dan mudah-mudahan kita bisa membantu pemerintah kita untuk, terutama untuk penanggulangan ASF di populasi babiliar ini ya di Indonesia. Baik Bapak Ibu semuanya, dengan demikian tugas saya sebagai moderator sudah berakhir atau mungkin bisa saya akhiri. Mohon maaf jika ada salah ucapan maupun perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke MC, ke Mbak Zia. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Faisal. Terima kasih juga saya sampaikan kepada para narasumber dan para penanggap juga para peserta yang sudah bergabung dalam webinar siang hari ini luar biasa sekali. Ini diskusi kita pada siang hari ini sungguh sangat produktif dan kami mewakili panitia sangat berharap bahwa ini tentunya tidak menjadi akhir dari komunikasi kita, melainkan ini baru saja awal dari kolaborasi semua pihak yang memiliki concern terhadap penanggulangan African Swine Fever di Indonesia ini khususnya. Bapak Ibu tidak terasa kita sudah berdiskusi selama 2 jam. Mungkin sudah saatnya kami mengakhiri webinar ini meskipun sebenarnya jika dilanjutkan tentu saya merasa masih banyak hal yang bisa kita diskusikan bersama-sama. Kami dari FHK dan Asyikawan terbuka untuk diskusi lebih lanjut apabila ada yang mungkin masih ingin disampaikan atau bisa didiskusikan dapat menghubungi kami melalui salah satu media sosial kami maupun melalui point of contact lainnya. Saya ingatkan kembali satu... Link daftar hadirnya sudah kami bagikan kembali via kolom chat. Akhir kata Bapak Ibu kami mewakili panitia dan seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan webinar pada siang hari ini mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu, terima kasih kepada para narasumber, para penanggap dan juga para interpreter yang sudah berusaha keras selama 2 jam ini untuk menyampaikan konten webinarnya dalam 2 bahasa. Sampai jumpa lagi di webinar berikutnya dan kami mohon maaf apabila dalam pelaksanaan webinar ini masih banyak yang tidak sempurna, kesempurnaan hanya milik yang Maha Kuasa. Terima kasih kembali saya ucapkan kepada Bapak Ibu semuanya. Saya tutup acara webinar ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam bersama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter Asfirman. Yuni, thank you so much. Terima kasih. Semuanya. Terima kasih Pak Asfirman. Terima kasih Pak Faisal. Terima kasih Pak Nur Arief. Pak Kolis. Dokter Indra. Terima kasih Mas Arief, lama nggak ketemu nih. Kemarin kita ketemu kita Mas. Terima kasih. Reni, Yuni, thank you. Terima kasih Pak Andrew. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih dokter Asfirman. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.